Puluhan ribu simpatisan, relawan dan pendukung dari pasangan calon bupati dan wakil bupati lugu nomor urut 3 Arham Basmin dan Rahmat Rumadati Lapangan Andi Atas dalam kampanye dialogis yang digelar di Kecamatan Bajo pada Rabu 20 November 2024 Dalam kampanye dialogis terakhir tersebut, Arham Rahmat mendatangkan dua penyanyi asal ibu kota yakni Cindy Wilona dan Haki de Koplo untuk menghibur masyarakat yang hadir Di hadapan puluhan ribu masa, Arham Basmin mengajak semua relawan dan pendukung untuk mengedepankan etika politik riang gembira Di Belopang, Belopang Utara, seluruh kabupaten lugu, insyaallah sama-sama kita hadirkan lugu yang balgatun, kayu batun, orang pun gabur insyaallah Saya yakin, saya Hakkul yakin, banyak infrastruktur, jalan, jembatan, dan lain-lain yang kami bisa bangun Nanti rakyat butuhkan, jadi apa itu yang kemudian kita dorok, yang penting uangnya ada 100 miliar setiap tahun untuk kita semua Jadi kalau ada tetanggata, masih ragu-ragu pilih nomor 3 Atau bahkan masih ada sepanduknya calon lain sampaikan, kira-kira apa alasannya Kalau dia bilang bahwa saya tidak suka Arham, sampaikan bahwa solusinya kalau tidak suka Arham Dan tetap mau sejahtera, tetap mau pembangunan ada, maka coblos kubisnya Pak Rahmat Betul? Betul? Oleh karena itu keluarga semua, saya dan Pak Rahmat sudah menyusun berbagai macam program-program kerja Yang insyaallah secara terukur, kami akan jalankan setahun, dua tahun, tiga tahun, sampai lima tahun Kami jika diberi mandat oleh kita semua Untuk diketahui pada Pilkada Lubu 2024 ini, Arham Rahmat diusul tujuh partai politik Yakni Nasdem, PKS, Perindo, Partai Buru, PSI, Partai Umat, dan PKN Dari Kecamatan Bajo, Kabupaten Lubu, Jurnalis Seruya TV, Ayong Darman mengabarkan Terima kasih kerana menonton!